Kisah Kelinci Yang Baik Hati Pada suatu hari yang cerah, di hutan yang hijau, ada seekor kelinci yang sangat baik hati. Kelinci ini memiliki bulu yang lembut dan mata yang berbinar, namanya adalah Lilo. Lilo tidak hanya dikenal karena kebaikannya, tetapi juga karena hatinya yang penuh kasih. Suatu hari, Lilo menemukan seekor burung kecil yang terluka di bawah pohon. Tanpa ragu, Lilo mendekati dan merawat burung tersebut dengan daun-daun segar dan air yang ia ambil dari sungai terdekat. Setiap hari, Lilo mengunjungi burung itu, memberinya makan, dan memastikan bahwa ia merasa nyaman. Kabar tentang kebaikan hati Lilo menyebar cepat di seluruh hutan. Semua hewan mulai mengagumi dan menghormati Lilo. Mereka terinspirasi oleh tindakannya dan mulai membantu satu sama lain juga. Hutan itu menjadi tempat yang lebih bahagia dan damai karena kelinci yang baik hati itu. Dan ketika burung itu akhirnya sembuh dan bisa terbang kembali, ia tidak pernah melupakan kelinci yang telah menyelamatkan hidupnya. Setiap tahun, saat musim semi tiba, burung itu akan kembali ke hutan untuk mengucapkan terima kasih kepada Lilo dengan menyanyikan lagu yang paling indah. Dari kisah Lilo, kita belajar bahwa satu tindakan kebaikan tidak peduli seberapa kecil. Dapat membuat perbedaan besar dalam kehidupan orang lain dan dapat menginspirasi kebaikan yang lebih besar. Terima kasih telah menonton!